Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas mengenai rencana Duel Tinju antara Deni Sirgar dengan novel Bahamu'min Nah, rencana Tinju ini Teman-teman juga disambut hangat Oleh netizen Bahkan netizen itu Mau menghadiahi uang tunai 50 juta rupiah Bagi mereka Atau bagi dua orang ini yang menang teman-teman Siapa yang menang Nanti akan mendapatkan 50 juta rupiah Ini menarik teman-teman Dan kalau kita lihat teman-teman Sebenarnya sebelum Rencana duel Tinju itu kan Berangkat dari kasus Yang terjadi pada Adik Armando yang dipukuli orang Pada waktu aksi mahasiswa 11 April 2022 Di depan gedung DPR Nah, dari pemukulan itu teman-teman Kemudian Deni Sirgar ini mengaitkan Dengan kadron Akhirnya terjadi debat Antara novel Bahamu'min Dengan Deni Sirgar Dan Deni Sirgar ini Menantang novel Bahamu'min Untuk beradu Tinju di atas ring Dan tantangan ini akhirnya Juga disambut oleh pihak Novel Bahamu'min Siap melatih ini tinju Dengan Deni Sirgar Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari JPNN.com Deni Sirgar umumkan Tanggal duel Novel Bahamu'min Mengatakan Kelamaan Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bahamu'min Merespon Tanggal duel yang ditetapkan Penggiat media sosial Deni Sirgar Deni menetapkan Duel mereka Dilaksanakan di Bali Tanggal 24 Mei Mendatang 24 Mei 2022 Berarti setelah Lebaran teman-teman Novel Bahamu'min Mengetahui tanggal itu Melalui unggahan Deni Sirgar Pada akun Deni Sirgar 7 Di Twitter Novel menyebutkan Dirinya siap Berduel di daerah Mana saja Di DKI Jakarta Yang dia nilai Sudah menjadi Wilayah netral Jadi tidak usah Jauh-jauh ke Bali Teman-teman Kenapa harus ke Bali Di Jakarta itu loh Luas Dan di Jakarta Juga ada Promorto Tinju Jadi tidak perlu Jauh-jauh ke Bali Ini yang mengatur Adalah Deni Sirgar Teman-teman Waktu Tempat Kegiatan Diatur oleh Deni Sirgar Padahal Deni Sirgar Itu yang Akan melakoni Duel Tinju Dengan Novel Bahamu'min Berarti ini kan Menjadi sesuatu Yang tidak netral Menurut saya Harusnya yang Menyelenggarakan ini Adalah pihak ketiga Seperti halnya Kemarin Tinju Antara Aska Korbusier Melawan Vicky Prasetyo Ada pihak ketiga Ada promotor Kemudian ada Wasit Disitu menjadi Sesuatu yang netral Nah kali ini Saya melihat Ini kok yang Menyelenggarakan Deni Sirgar Dan tempatnya Ini di Bali Teman-teman Kenapa kok Tidak di Jakarta Jakarta mana saja Saya siap Dan itu Sudah netral Lagian lama banget Sampai tanggal 24 Mei Kata Novel Bahamu'min Kepada JPNN.com Minggu 17 April 2022 Dia menyebutkan Deni terlalu banyak Persaratan Kebanyakan Bacot tuh orang Bilang saja Kalau sudah tidak berani Jangan Kebanyakan syarat Tarungnya mah Gampang Pesaratannya Yang bikin ribet Lanjutnya Wow Ini Pernyataan Yang cukup keras Dari Novel Bahamu'min Kepada Deni Sirgar Sebelumnya Penggiat media sosial Deni Sirgar Mengunggah Tautan berita Yang berisikan Seorang netizen Ingin memberikan Hadiah 50 juta Untuk pemenang Duel tersebut Nggak usah Pakai duit 50 juta Kalau saya Embara itu Minimal 500 juta Biar Nggak kelihatan Miskinnya Tanggal 24 Mei Oke Habis puasa Di Bali Oke Nanti gue Siapkan Kandang cebong Lebih aman Sumbunya Panjang Nggak pakai Keroyokan Tweet Deni Sirgar Diakhiri dengan Emotion tersenyum Yang dikutip CPNN.com Minggu 17 April 2022 Ini teman-teman Yang disebut oleh Pihak novel Bahumen Kebanyakan Bacot Banyak Perseratan Ini dan itu Dan waktunya Juga kelamaan Nah Pengennya novel Bahumen Tidak perlu jauh-jauh Di Jakarta saja Wilayahnya cukup luas Dan Ini tempat Netral Nah itu teman-teman Yang disampaikan oleh Pihak novel Bahumen Dan juga Pihak Deni Sirgar Kalau novel Bahumen Mengatakan Tidak perlu Banyak Bacot Kepada Pihak Deni Sirgar Banyak Perseratan Sampai ke Bali Segala Kenapa kok tidak Di Jakarta Bahkan Jakarta itu Tempat Netral Dan Di Jakarta Juga luas Teman-teman Dimana Sasana Atau tempat Ring Tinjunya Juga ada Jadi tidak perlu Jauh-jauh Ke Bali Karena semua orang ini Kan sudah ada Di Jakarta Jadi ini Teman-teman Banyak Perseratan Yang Diajukan oleh Deni Sirgar Jadi intinya Teman-teman Yang disampaikan oleh Novel Bahumen Berani tidak Pihak Deni Sirgar Itu beradu Tinju Di atas Ring dengan Novel Bahumen Intinya Itu saja Teman-teman Jadi tidak usah Banyak bacot Tidak usah Banyak perseratan Kalau berani Tanding Tanding saja Dalam Minggu-minggu ini Jadi tidak usah Terlalu lama Sampai diundur Tanggal 24 Mei Kelamaan Padahal Ini tempat Waktu Saya pikir sudah Tepat Di Jakarta saja Nah teman-teman Terkait apa yang terjadi Dengan novel Bahumen Dengan Deni Sirgar Sebenarnya Ini Menarik Beratan publik Jadi Dari Perdebatan Di medsos Di media sosial Ini dibawa Ke ring Tinju Bagi saya Ini adalah sesuatu Yang menarik Dan juga menjadi Hiburan teman-teman Dimana Dua orang ini Sering debat Di media sosial Secara Virtual Tetapi Kali ini Debatnya Bukan debat Omongan Bukan debat Tulisan Tetapi Yang dilakukan adalah Adu Jotos Baku Hantam Ini kan menarik Teman-teman Satu sisi Menantang Sisi lain adalah Menerima tantangan Jadi Yang menantangkan Deni Sirgar Yang menerima tantangan Adalah Novel Bahumen Dan Dua-duanya sepakat Jadi Novel Bahumen Ini mengatakan Tidak perlu banyak bicara Tidak perlu banyak Cakap Mari Bertanding saja Di Jakarta Sementara Deni Sirgar Mengatakan Acara akan digelar di Bali Tanggal 24 Mei Di tempat yang netral Di wilayah Jepong Katanya seperti itu Dan ini Sumbuhnya panjang Tidak Sumbuh pendek Ini kan kalimat-kalimat Sebenarnya Menjadi pertanyaan kita Teman-teman Berani tidak Sebenarnya Deni Sirgar itu Menghadapi Novel Bahumen Kenapa harus diuntur-untur Sampai 24 Mei 2022 Jadi kelamaan Jadi menurut Novel Bahumen Ini tidak perlu lama-lama Tempatnya di Jakarta saja Nah bagi saya Namanya tinju amatir itu Memang harus Ada yang bertanggung jawab Yaitu Dunia tinju amatir Tentunya teman-teman Di Jakarta itu kan sudah ada Organisasi yang melola Tinju amatir seperti ini Jadi tidak perlu jauh-jauh ke sana Di Jakarta sudah cukup Tetapi semua itu berpulang Kepada Bia Deni Sirgar Maupun Novel Bahumen Jadi kalau Menurut Novel Bahumen Tidak perlu banyak bacot Tidak perlu banyak persaratan Kalau berani Ayo Sekarang atau besok Di Jakarta Ini saya pikir Lebih tegas Apa yang disampaikan oleh Bia Novel Bahumen Tetapi kalau kita melihat Terkait Apa yang disampaikan oleh Deni Sirgar Ini saya pikir Bukan Ketegasan Bukan Orang yang mau bertinju Tetapi orang yang mau Berdebat dengan kata-kata Namanya Petinju itu ya Seperti yang kita lihat Teman-teman Orangnya itu Semangat Berani Tegas Bahkan kalau Di hadap-hadapkan Ini Saling mau bertinju Itu yang kita lihat Tetapi Satu sisi Novel Bahumen Ini semangat Tapi pihak Deni Sirgar Ini santai-santai saja Malah mengulur waktu Yang cukup lama Ini penonton Ini penonton juga Bosan teman-teman Kalau waktunya terlalu lama Pengennya penonton itu ya Rame hari ini Hari ini juga dilaksanakan Biar jelas teman-teman Siapa pemenangnya Siapa yang Menjadi Pemenang Dan siapa yang Kalah dalam Pertandingan tersebut Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax